Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri. Maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyalah dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati ketika saja cahayanya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa selesai sampai dengan ayat ke-40 pada hari ini. Tapi nanti kita bisa lanjutkan waktu pertemuan yang lain. Mari kita masuk di dalam dua. Tuhan kami mohon supaya Engkau menenangkan hati dan pikiran kami. Karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Ini adalah makanan bagi jiwa kami. Tuhan yang memberikan kepada kami konsentrasi yang baik. Bahkan kehausan dan kelaparan. Supaya kami dipuaskan. Supaya Tuhan sendiri yang boleh menanamkan kerinduan itu di dalam hati kami. Kira yang engkau menopang hambamu memberkati dan menguatkan, memberikan urapan. Dan setiap daripada kami yang mendengar, kami boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan pemberitaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita sudah membahas di dalam minggu yang lalu saya bahwa gambaran waktu Yesus memberitakan tentang dirinya itu bukan di dalam arti Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Bahkan kita baca tadi di dalam ayat yang ke-31 secara eksplisit dikatakan bahwa Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. 31 saya baca sekali, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus bukan sedang bersaksi tentang dirinya sendiri, tapi dia sedang membicarakan otoritas kuasa yang ada di dalam dirinya itu berasal dari mana? Itu berasal dari Bapak. Gambarannya sangat khas di dalam theological profile dari Injil Yohanes. Johanan writing secara ini, secara lebih luas. Waktu kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya 24 sampai dengan 29, lalu dilanjutkan lagi 30 dan seterusnya, kita mendapati disitu ada kelincahan. Ini semuanya menceritakan tentang satu pribadi Yesus. Satu pribadi Yesus. Tapi kalau sudah melihat itu perspektifnya bisa bergerak lincah antara according to his divine nature dan according to his human nature. Sehingga kita tidak perlu bingung dengan kelincahan seperti itu. Karena memang Yesus betul-betul memiliki dua natur itu. Ayat 24 saya sudah membaca bagian ini, itu bicara tentang pengutusan. Pengutusan itu menggunakan prophetic vocabulary. Perbendaraan di dalam kata-kata yang seringkali dipakai di dalam tulisan cerita nabi-nabi. Yaitu nabi yang diutus oleh Allah versus nabi yang palsu yang tidak diutus oleh Allah. Waktu disini dikatakan, dia yang mengutus aku. Yesus as sent by the father. Memang khusus ya hubungan ini ya. The son sent by the father. Yang mengutus itu adalah bapak. Yang diutus adalah anak. Bagian ini diulang misalnya di dalam surat yang lain seperti di dalam Ibrani dan sebagainya. Waktu Allah zaman dahulu berbicara melalui nabi-nabi. Sekarang dia berbicara melalui anak. Tapi ada kaitan sangat erat disitu dengan kenabian Kristus. Sekali lagi kalau kita boleh mengulang yang kita sudah pernah bahas ya. Yesus itu nabi, imam, raja. Dan di bagian ini waktu berbicara tentang pengutusan itu terutama menunjuk kepada kenabian Kristus. Nabi itu bernubuat. Nabi memberitakan nubuat. Tapi apa artinya nubuat? Nubuat sebenarnya sederhana. Bukan di dalam pengertian prediction of future. Itu tidak substansial actually. Tapi ada orang yang menafsir seperti itu. Nubuat itu terutama substansial bukan prediction of future. Bukan. Tapi terutama yang pertama adalah mengatakan apa yang berasal dari Bapak. Yaitu yang mengutus. Dan yang kedua ya. Yang seringkali dikaitkan dengan itu. Khususnya dalam perjanjian lama. Itu berita pertobatan. Yesus diutus dari Bapak. Berarti dia mengatakan apa yang diterimanya dari Bapak. Kita sudah pernah bahas itu dalam minggu yang sebelum Mei. Istilah pengutusan di dalam hal. Yesus mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan dari Bapak. Apa yang dia terima dari Bapak. Lalu waktu kita membaca di dalam hal ini. Ini ada kaitannya dengan keselamatan ya. Dimengerti saya soteriologis dalam ayat ke-24. Yaitu. Barang siapa yang mendengar perkataanku. Perkataan Kristus yang dia terima dari Bapak. Percaya kepada dia yang mengutus aku. Jadi pertama mendengar perkataan yang diutus. Mediator kan. Nabi pun juga mediator. Mengantisipasi Kristus. The mediator. Mendengar perkataan mediator. Lalu kemudian setelah itu percaya kepada dia yang mengutus. Yaitu percaya kepada Allah yang mengutus. Percaya kepada Bapak yang mengutus. Dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada kaitan disini antara nabi. Kenabian dengan keselamatan. Biasanya yang lebih familiar kita sering renungkan. Itu berkaitan dengan keselamatan. Terutama kan priestly office. Itu imam mempersembahkan korban. Menghapus dosa dan sebagainya. Itu sangat berkaitan dengan soteriologi. Di dalam teologi Injili. Bukan cuma dalam teologi Injili. Saya pikir dimanapun juga dimengerti seperti ini. Kaitan priestly office dan salvation itu kuat sekali. Tapi sudah membaca di dalam bagian ini. Ada kaitan antara prophetic office dengan keselamatan. Bukan cuma priestly office. Ini bukan cuma bicara tentang forgiveness of sins. Yang adalah keselamatan. Tapi disini berbicara tentang mendengar perkataan. Mendengar firman dan keselamatan. Hari ini kita perjamuan kudus. Ini very much related dengan priestly office of Christ. Tapi di dalam bagian ini kita juga belajar. Memang prophetic office pun juga gak bisa dibisakan daripada keselamatan. In fact itu cuma satu office kan. Sekali lagi. The threefold office of Christ. Bukan three offices of Christ. Karena semuanya pasti berkaitan dengan keselamatan. Lalu kemudian ayat ke 25. Saatnya akan tiba. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini tipikal di dalam bahasa Yohanes. Saya pakai tanda kutip. Kekacauan tempora. Kekacauan tempus. Maksudnya begini saya. Saya ambil contoh sederhana. Itu kebangkitan orang mati kan harusnya di akhir zaman. Kan harusnya di akhir zaman. Itu kan hari terakhir setelah penghakiman. Terus ada kebangkitan tubuh dan sebagainya. Tapi Yohanes tanda kutip ya. Mengacaukan dengan mencatat Yesus melakukan pembangkitan itu. Waktu masih ada di dalam dunia. Yaitu Lazarus. Ini kan gak seharusnya terjadi di sana. Ini seharusnya terjadi. Ini kan di akhir zaman kan ya. Kebangkitan orang mati. Kenapa Yesus melakukannya di sana? Nah ini suaya. Karena Yohanes mau mengatakan. Di dalam tangan Tuhan. Itu gak ada past, present, future. Itu gak ada. Itu dunia manusia. Jadi bagi Tuhan. Dia bisa melakukan kapan saja. Maka Lazarus yang dibangkitkan. Tanda kutip lagi suaya. Di dalam waktu yang salah. Tanda kutip ya suaya. Suaya bukan waktu yang salah. Nah ini yang ini gak perlu tanda kutip gitu suaya. Bukan waktu yang salah. Tapi Yesus mau mendomastrasikan bahwa. Dia tidak berada di dalam kurungan past, present, and future. Pekerjaan Tuhan gak dibatasi itu suaya. Tidak. Maka apa yang seharusnya terjadi nanti. Bisa juga dimengerti sekarang. Ini sebagai antisipasi. Dan bukan kebetulan suaya. Waktu setelah Yesus memangkitkan Lazarus. Dia mengatakan. I am the resurrection and the life. Saya kebangkitan dan hidup. Gak usah tunggu sampai nanti. Di sini pun juga sudah bisa ada kebangkitan. Karena power yang ada pada Yesus. Bukan ada pada waktunya suaya. Bukan gitu. Sekali lagi ya. Kuasannya itu ada pada pribadi Kristus. Bukan ada pada jadwal. Bukan. Yesus gak di dalam jadwal suaya. Saya pernah kutip sudah berkataan itu ya. Pak Stephen Chen waktu bertahun-tahun lalu. Dia sharing mengajar. Lecture di ini suaya. Di Sunter. Waktu itu kita masih di Sunter. Di Institut Reform. Lalu dia bilang kalimat yang menarik. Dia bilang tentang kedatangan Kristus. Lalu dia bilang. Jesus does not have to come on time. Because he is not in time. Yesus itu gak perlu datang pada. Tepat pada waktu. On time kan itu istilahnya suaya. On time. On schedule. Karena dia gak di bawah schedule. Tidak. Schedule yang di bawahnya Yesus. Yesus gak under schedule apa-apa. Suaya gak ada. Kita bisa under certain schedule. Dan sudah. Pasti kita under schedule-nya Tuhan. God's appointed time. Kita ada di dalam kairosnya Tuhan. Ada waktunya. Kapan Tuhan memimpin kita. Tuhan sendiri gak di bawah waktu. Yang kemudian dia mesti menati schedule. Gak tau siapa yang bikin schedule itu. Dia Tuhan. Dia bebas dari itu. Saya itu sudah membaca di dalam cerita ini ya. Yohanes ada. Ini ya. Tanda kutip tadi ya. Kekacauan tempus ini. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ini kan juga eskatologikal ya harusnya. Orang mati. Orang mati. Orang mati. Mendengar suara Allah. Nanti banggil. Jadi dibangkit dan sebagainya. Tapi Yohanes. Yang mencatat perkataan Yesus disini. Mengatakan orang mati mendengar suara Allah. Disini dan sekarang. Karena kamu mati. Orang-orang yang mendengar Yesus itu orang mati sebetulnya. Orang mati rohani. Jadi disini dia bergeser di dalam pengertian ini ya Pak. Spiritual gitu. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup sekarang. Here and now. Ini eskatologikal disini dan sekarang. Bukan cuma yang akan datang saja. A typical Johanin presentis in eskatologi. Saya sudah seringkali mengatakan kepada saudara ya. Itu apa di dalam reform eskatologi. Itu istilah already and not yet. Itu bukan istilah sederhana. Itu bukan istilah sembarangan. Waktu orang reform mengatakan eskatologi. Reform itu already and not yet. Maksudnya mau mengatakan bahwa eskatologi. Di dalam perspektif reform itu gak bisa dimengerti. Hanya dari perspektif not yet saja. Tapi experienceable here and now. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Semuanya bahasa eskatologis. Sebetulnya secara pembacaan sederhana. Eskatologis not yet. Tapi Yesus menerapkannya di dalam kehidupan. Selama dia hidup. Orang yang mati dalam kurung mati rohani. Akan mendengar suara anak Allah. Waktu Yesus menyampaikan kalimat-kalimat itu. Dan mereka yang mendengar akan hidup. Hidup sekali lagi. Itu bahasa soteriologikal. Hidup kan tentang keselamatan. Soteriologis. Di sini dikaitkan dengan mendengar firman. Mendengar firman. Bukan cuma dengan perjamuan kudus yang berkaitan dengan again priestly office. Tapi very much related dengan prophetic office. Orang yang mendengar firman itu hidup. Lalu kemudian ayat berikutnya. Sama seperti bapak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikan anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. The sharing of life. Sharing of life. Sama. Sama. Di dalam bahasa Indonesia. Saya stick di dalam bahasa Indonesia saja. Sama seperti bapak mempunyai hidup di dalam dirinya. Demikian juga diberikan anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Konsubstansial. Sama. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Istilah anak manusia seperti kita sudah pernah bahas. Itu berkaitan dengan tradisi yang dicatat di dalam kitab Daniel. Bukan low title. Ini bukan title rendah hati. Rendah hati sih pasti rendah hati. Yesus selalu rendah hati. Tapi anak manusia ini high title. Kalau sudah membaca di dalam Daniel. Ini bukan menggambarkan kesederhanaan Yesus sebagai manusia. Tapi menggambarkan yang akan menghakimi. Diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ada kuasa menghakimi. Tapi pertanyaannya kenapa pakai istilah anak manusia. Tidak lebih cocok anak Allah. Menghakimi. Kita mesti melihat Daniel untuk mengerti ini. Tapi itu sudah membaca di dalam Injil. Itu anak manusia. Lalu terus kemudian diserahkan kuasa penghakiman. Saya spontan teringat perkataan Paulus. Yang juga mengatakan bahwa kita sendiri juga akan menghakimi. Kita kan juga manusia. Paulus bicara kepada jemaat yang dilayani. Tidakkah kamu tahu kita ini akan menghakimi para malaikat. Menghakimi. Manusia itu menghakimi. Manusia dan menghakimi. Biasanya sering dipermasalahkan. Tapi kita selalu diakuse sebagai penuh dengan penghakiman. Terus orang yang menghakimi itu hanya Tuhan. Ada poinnya lah. Betul juga. To certain extent penghakiman itu adalah hak Tuhan. Betul. Memang ada ayatnya juga bahkan. Tapi kalau sudah melihat disini ya. Ini pakai istilah anak manusia. Menghakimi. Kalau sudah baca dalam konteks keseluruhan. Sekali lagi. Ini tidak terpisah dengan konsep bahwa Yesus waktu dia berkata-kata. Itu dia selalu berkata-kata yang dia terima dari Bapak. Ini otoritas dan kuasa. Termasuk juga kuasa dan otoritas penghakiman di dalamnya. Waktu sudah memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang betul-betul kita terima dari Tuhan. Bukan yang kita create sendiri. Bukan berdasarkan imajinasi kita sendiri atau fantasi kita sendiri. Tapi yang betul-betul kita terima dari Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan melalui kita. Itu di dalamnya juga ada kuasa penghakiman. Penghakimannya bukan pada kita. Kita ini cuma manusia berdosa. Penghakimannya itu karena Karena yang saya sampaikan itu bukan dari diri saya sendiri. Tapi dari Tuhan. Dari Allah. Maka ada kuasa penghakiman mengalir disana. Sekali lagi saya baca. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Sudah. Sekali lagi mesti baca Daniel ya. Tapi kalau sudah baca di dalam fresh. Perspektif konteks. Yang diolah di dalam Yohanes. Ini gak bisa dipisahkan dengan Sang anak manusia. Yang selalu mengatakan kalimat itu berasal dari Bapak. Kita baca juga di dalam kehidupan para nabi. Di dalam perjanjian lama. Waktu mereka memberitakan firman Tuhan. Juga ada kuasa penghakiman kan di dalam mesu. Bahkan sebelum Yesus datang. Ada kuasa penghakiman di dalam pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi. Jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya ini pengulangan. Tadi kita sudah bahas. Kita ayatnya cukup banyak. Jadi mungkin kita agak cepat deh. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi bagaimana ini? Diselamatkan karena perbuatan baik. Menurut Paulus sih kainan enggak? Ya menurut Paulus ya. Kita mesti rendah hati membiarkan Alkitab itu berbicara. Kenapa disini pakai kategori perbuatan baik disini? Mungkin bukan cuma di dalam Yohanes ya. Tapi juga di dalam Jakobus. Matius. Lalu to certain extent kita juga bisa bilang Petrus. Paulus ya malah sendirian ya disini. Saya mau mengangkat ini di dalam ini. Ada gambaran apa itu? Ekumenical gitu sih. Ekumenical yang very very responsible. Bukan ekumenik gadungan ya. Bukan. Kalau itu mah enggak ada masa depannya. Ekumenical yang very structured. Waktu kita melihat perspektifnya Yohanes yang kita enggak boleh tundukkan. Yang kita enggak boleh jajah berdasarkan perspektifnya Paulus. Karena ini sama-sama firman Tuhan. Ini perkataan Yesus. Yohanes kan hanya mencatat sebetulnya. Ini perkataan Yesus ya. Yang mungkin lebih rendah daripada perkataan Paulus. Perkataan Paulus juga firman Tuhan. Ini perkataan Yesus. Sudah pasti firman Tuhan. Tapi kenapa disini bicara tentang perbuatan baik? Sebetulnya kalau sudah membaca di dalam sistematika teologi reform. Tetap ada jawaban. Termasuk dari perspektif reform. Mungkin salah satu kata yang boleh saudara perhatikan disitu ya. Telah. Telah. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Disini enggak dikatakan mereka yang akan berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah. Ini berarti apa? Berarti perbuatan baik itu konfirmasi keselamatan yang sejati. Sederhana kan ya? Perbuatan baik itu kalau di dalam ini mungkin di Calvin belum zaman ya kali saya bahas. Tapi kalau sudah baca tulisan orang-orang liter Calvinism itu mereka membicarakan disebut dengan silogismus praktikus ya. Practical silogism. Practical silogism itu adalah pengambilan kesimpulan dengan cara begini. Kalau istilah di dalam Alkitab. Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Kan orang bergumul. Tahu dari mana lu orang pilihan. Jangan-jangan lu bukan orang pilihan. Pertanyaan kayak begini kan memang bisa memberikan orang jadi ragu-raguan. Memberikan keraguan di dalam diri orang. Lu tahu dari mana lu orang pilihan. Jangan-jangan lu bukan pilihan. Orang enggak ada assurance of salvation. Memang assurance of salvation kalau kita belajar baik-baik kan basisnya, fondasinya kan Kristus korban. Kristus yang sempurna dan itu enggak pernah enggak sempurna. Selalu sempurna dan sudah berlalu juga kan. Tapi masih saja ada orang yang ragu-ragu. Orang di dalam liter Calvinism itu mengumulkan hal itu. Mereka mengajarkan ini ajaran silogismus praktikus ya. Ada tanda-tanda orang pilihan. Ada tanda-tanda orang pilihan. Sehingga dia boleh disebut orang pilihan. Tanda orang pilihan atau pakai istilah Alkitab. Buah orang yang diselamatkan. Dari situ kita tahu dia adalah orang pilihan. Ini bukan berarti kita diselamatkan oleh karena tanda-tanda itu loh. Tidak gitu ya. Bukan loh. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan oleh kesempurnaan korban Kristus di atas kayu salib. Tapi orang pilihan itu ada tanda-tanda. Salah satu tanda menurut Yohanes adalah perbuatan baik. Ini jelas sekali. Jakobus mengatakan kamu bicara iman-iman. Ini memang seperti sedikit polemikal dengan bahasannya Paulus ya. Tapi in the level of vocabulary only. Bukan secara konsep ya. Karena secara konsep tidak ada benturan. Saya sudah bahas surat Jakobus. Very likely itu polemiknya bukan against teologi Paulus yang original. Tapi resepsi teologi Paulus yang salah. Justification by faith alone. Solafidennya dimengerti secara salah. Lalu kemudian terus dikritik oleh Jakobus. Bukan Paulus yang dikritik. Paulus yang tidak mengajarkan seperti itu sebetulnya. Ephesus 2 misalnya sudah membaca. Kita disediakan, diselamatkan. Itu bukan hasil usaha. Tuhan menyediakan pekerjaan baik. Setelah itu. Diselamatkan itu apa? Untuk pekerjaan baik. Sama kan? Even Paulin pun juga konsisten dengan Johanine writings disini. Perbuatan baik sebagai tanda orang diselamatkan. Tanda-tanda orang pilihan. Kalau ini tidak ada bagaimana? Jakobus akan bilang itu iman yang mati. Jakobus menantang. Coba tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan. Tunjukkan itu. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu bahwa di dalam perbuatanku di dalamnya ada iman. Pasti yang dimaksud Jakobus adalah yang terakhir. Di dalam perbuatan baik, di dalamnya itu iman. Maksudnya true faith. Itulah yang produce so called good works itu. Tapi kalau dibalik, saya cuma punya iman. Saya ini spesialitasnya orang beriman. Karunia iman. Tidak ada karunia perbuatan baik. Karunia perbuatan baik memang tidak ada. Karena perbuatan baik itu bukan karunia. Itu adalah untuk semua orang beriman. Lalu ini orang bilang, saya cuma spesialitasnya ini beriman. Beriman, beriman. Jadi ini ibarat orang yang berdoa, berdoa, berdoa. Here I am, send him. Send her itu tadi. Gambaran orang yang seperti itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab. Ini Yohannes jelas ya. Tidak kurang menekankan percaya, 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 percaya. Percaya, percaya. Sin, dosa itu di dalam Johanin Writings ya. Khususnya di dalam The Gospel of John. Sudah mendapati salah satu kata kunci ya. Definisi sin itu adalah ketidakpercayaan. Disbelief itu adalah the arch sin. Kalau menurut Yohannes ya. Ini tidak selalu seperti ini. Luther akan sangat senang dengan kalimat ini. Karena Luther kan menekankan sholafide. Luther mengatakan orang itu dibenarkan hanya karena iman. Demikian juga orang itu dihukum, dipersalahkan. Di-condemn juga karena disbelief. Karena tidak ada iman. Karena ketidakpercayaan. Itu very much di-emphasis di dalam Yohannes. Kalau sudah membaca ya. Percaya, tidak percaya. Saya pikir cukup ya bagian itu ya. Yohannes selalu menekankan percaya, percaya, percaya. Kita diselamatkan karena percaya. Sudah enough lah. Sudah cukup. Itu sudah jelas sekali. Tapi terus kemudian kita membaca dalam ayat ke-29. Orang yang percaya itu adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Pada akhirnya dia akan berbuat baik. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yaitu mereka yang percaya yang akan berbuat baik. Karena orang percaya tidak terus berbuat jahat. Tidak. Mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Orang percaya tidak terus di dalam perbuatan jahat. Tapi akan rajin dan tekun berbuat baik. Saya sudah pernah sharing. Even kok sudah baca Alkitab gambaran juga tidak sekaku itu. Yang seringkali mungkin dibicakakan di dalam sistematik teologi. Kadang-kadang perbuatan baik pun juga sudah merupakan anugerah. Ditaruh di sebelum orang diselamatkan. Kalau sudah tetap masih pakai kategori sudah dan belum diselamatkan. Salah satunya adalah Cornelius misalnya. Catatan ini sering di lukas. Bukan cuma satu-satu. Si Cornelius itu yang perbuatan baik. Seperti bau-bauan harum sampai ke atas. Sampai terus kemudian Tuhan mengirim Petrus untuk memberitakan injil. Khusus kepada dia. Perbuatan baik mendahului keselamatan. Sekali lagi ya. Di dalam sistematik teologi kayaknya kurang ada tempat ya bagian ini. Karena kita terlalu khawatir dengan campuran perbuatan baik di dalam keselamatan. Tapi Alkitab sebenarnya jauh lebih lincah daripada sistematik teologi kita kali ya. Saya pikir kita masih lebih Alkitab biya daripada sistematik teologi ya. Kan kita dibanggil untuk Alkitab biya. Lebih daripada sistematik teologi ya. Tidak ada sih istilah itu sih. Saya cuma mau bilang ini reform komitmen ya. Sistematik teologi kita itu mengantar kita kepada kekayaan yang ada di dalam Alkitab. Bukan sebaliknya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Tadi kita sudah. Kenapa penghakiman Tuhan itu benar dan adil? Karena memang Tuhan Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dari Bapak. Tapi sudah perhatikan dalam ayat ke-30 pertama itu sih ya. Tadi yang saya bilang, the two natures of God. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kita tidak hati-hati sih ya. Kita bisa ambil kesimpulan seperti Yesus ini lebih rendah dong berarti dari Bapak. Iya kan ayat kayak begini kalau kita baca simpel kan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dia berarti bukan Tuhan dong kayak begini. Justru keindahan inkarnasi kan disitu ya. Dia itu Tuhan tapi dia menjadi manusia sama seperti kita. Kalimat ini mendahului ayat yang terkenal di dalam Yohanes 15 ya. Waktu Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku ya, di luar sang anak kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Yesus di dalam ayat 30 pasal 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di luar aku ya, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan, demikian juga kalau kita boleh gandeng ya. Atau oleh karena, ya dasarnya ya. Kenapa seperti itu? Karena Yesus pun tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini tidak mengatakan bahwa Yesus kurang sovereignty atau jangan-jangan tidak konsubstansial lagi. Jangan-jangan tidak sehak kekat. Jangan-jangan lebih rendah, lebih kecil dan sebagainya. Bukan itu, itu orang salah baca. Waktu Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maksudnya mengatakan bahwa Yesus selalu tinggal di dalam bapannya. Yesus selalu berada di dalam bapannya. Istilah tinggal, itu kan salah satu kata kunci ya. Seperti kita sudah pernah bahas di dalam. Di dalam bagian-bagian awal saya itu. Tinggal ya. Kadang-kadang bahasa Inggris bisa pakai istilah abide. Kadang-kadang pakai istilah remain ya. Remain atau abide. Tinggal. Saling meninggali ya. Saya sudah sering bahaskan, saya tidak perlu ulang lagi bagian ini. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Maksudnya Yesus tidak pernah tidak tinggal di dalam bapak dan bapak tidak tinggal di dalam dia. Tidak pernah itu. Karena Yesus selalu di dalam bapak dan bapak selalu di dalam dia. Ini bicara tentang the incarnated Christ ya. Supaya boleh menjadi model. Demikian juga kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus yang tinggal di dalam bapak itu. Kapan sih saya kita menjadi judgmental ngawur gitu ya. Kapan? Kapan kita menjadi judgmental ngawur? Jawabannya sederhana saya. Waktu kita tidak konekti dengan Yesus. Waktu kita tidak tinggal dengan Yesus. Waktu tidak tinggal dengan Yesus bisa judgmental begitu ya. In a carnal spirit. Highly polemical. Sukanya. Pokoknya kalau tidak ada konflik itu tidak bisa hidup begitu ya. Ini ibarat ada orang bilang orang taruh ikan supaya dia sehat terus. Taruh kepiting di dalamnya begitu ya. Supaya ada konflik terus jadi dia bisa hidup begitu ya. Itu namanya the fighting spirit of ikan gitu kali ya. Jadi dia berhasil dikejar-kejar jadi tidak bisa tidur gitu saya. Ada orang mungkin ini saya menghidupi teologi kepiting kayak begini di dalam hidupnya. Karena dia tidak bisa hidup tanpa adanya kepiting di dalam dunia ini gitu. Karena dia harus somehow polemik terus gitu ya. To be human is to involve in a conflict. Somehow definisinya dia gitu. Antropologi yang agak sedikit unik. Waktu kita tidak tinggal di dalam kristus ya. Kita bisa jadi orang yang highly polemical. Highly polemical. Polemik yang tidak ada perlunya. But on the other hand. Orang yang tidak tinggal di dalam kristus juga bisa takut menegur. Humanis ya. Humanis. Tidak berani bicara. Karena kita mau harmonious living. At all cost. Pokoknya apapun dikorbankan demi harmonious living. Kalau kita membaca konsep damai atau konsep peace yang ada di dalam Alkitab. Pasti bukan itu kan saya. Bukan gitu. Yesus tidak akan diseret sampai ke atas kayu salib. Kalau dia model harmoni kayak begitu. Untuk apa dia orang. Yesus pasti tidak akan dipenci banyak orang. Kalau dia mengusahakan hidup harmoni seperti itu. Orang semua akan senang kepada dia. Dan dia sangat punya potensi untuk itu. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia tinggal di dalam bapannya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Bukan dari dirinya sendiri. Saya pernah share kepada saudara ya. Mungkin bukan di kotba. Tapi mungkin di PA atau di seminar. Ada satu kejadian waktu Elisha. Dalam perjadian lama. Waktu Elisha ya. Itu dipanggil. Ada dua raja. Itu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yaitu Yoram dan Yehusafat. Yehusafat. Yoram itu ya. Kerajaan utara. Ahab, Yoram. Yehusafat. Lalu mereka waktu maju. Bareng ini bikin alliance. Mau berperang. Tapi akhirnya terus sampai tengah-tengah mereka kehabisan air. Mereka kehabisan air bahaya sekali. Pasti kalah perang kuda. Nereka semua gak bisa minum. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Akhirnya Yehusafat. Kita ini gak ada nabi ya. Panggil nabi. Kita perlu nabi. Nabi mesti kasih tau kita. Kita mesti bagaimana ini sekarang. Yehusafat. Yoram sebenarnya tau. Di kerajaan utara kan adul. Jamannya Ahab ada Elia. Sekarang jamannya dia ada Elisha. Tapi dia kayak diem-diem saja. Lalu terus kemudian dengan sangat terpaksa si Yoram bilang. Ada sih Elisha namanya. Tapi kayaknya saya gak terlalu. Susah orang itu. Tapi dipanggil juga. Sudah yakinnya dipanggil juga. Dipanggil, dipanggil. Dipanggil dateng. Dan Elisha waktu liat Yoram itu sudah sebel gitu ya. Kalau istilah parafri sudah mau muntah liat mukanya Yoram. Lalu dia mesti bernubuat. Dia ngomong kalimat. Kalau bukan karena Yehusafat. Bukan karena Yehusafat. Sudah enak ya liat kamu. Yoram. Ini sudah arch enemy gitu ya. Ahab, Elia. Lalu ini Yoram dan Elisha. Tapi menarik. Kemudian Elisha. Di dalam keadaan itu dia tau. Kalau dia bernubuat. Kalau dia langsung ngomong. Itu yang keluar bukan dari Tuhan. Tapi dari karnal kedagingannya. Maka dia suruh. Panggil pemain kecapi. Musician itu penting. Untuk para nabi. Karena menenangkan karnal emotion. Waktu kita ini sih ya Pak. Bukan cuma dengar ini ya Pak. Kor nyanyi tadi ya. Tapi the whole happening. Waktu kita memuji Tuhan. Sebetulnya kita juga. Kalau kita menyanyi dengan benar. Maksudnya kita menggunakan musik as instrument. Untuk preparing ourselves. Preparing saya juga. Put. Ya. Sudara yang mendengar. Dan yang saya yang berbicara. Itu. Dibersihkan. Dibersihkan. Kita baca di dalam cerita Elisya ya. Elisya panggil pemain kecapi. Nittles Tusei pasti bukan musik instrumen. Kita boleh assume. Mungkin ada masmur di dalamnya. Atau perkataan yang lain. Ada kata-kataan yang lain. Itu komen. Tafsiran seperti itu. Ada firman Tuhan ya maksudnya. Bukan cuma. Instrumen musik saja. Ini kan juga perdebatan. Kalau sudah baca tulisannya. Twingli, Luther, Calvin. Semuanya lain. Ngomong lain-lain. Tentang ini. Tentang apa. Tentang Saul dan Daud. Yang main kecapi. Itu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Tapi waktu kemudian Elisya memanggil pemain kecapi. Terus pemain kecapi. Terus dia jadi bisa. Rilis ya dari ini. Ini mesti bersih. Mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan. Bukan mengatakan apa yang dia suka. Bukan. Mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan. Kita ini banyak biasanya. Terus manusia itu banyak sekali biasanya. Gak karu-karuan biasanya. Waktu kita bias terus kita ngomong. Gak karu-karuan. Orang dengar kalimat-kalimat bias. Kalau enggak prejudis. Prejudis artinya juga bisa dua-dua. Prejudis itu bisa di dalam pengetahuan. Prejudis terlalu baik. Atau prejudis terlalu kritikal. Dua-duanya under prejudice. Saya sudah senang sama orang. Ngomong apapun. Sudah kita masih maklum semua kesalahannya. Karena sudah senang. Gak ada teguran. Bagaimanapun kita bela habis-habisan. Tapi kalau sudah gak senang. Naruh panci miring sedikit pun jadi dosa besar. Karena kita sudah sebel banget sama orang. Apapun juga salah. Itu namanya prejudis. Prejudis. Kita gak dipanggil menjadi orang Kristen yang prejudis. Tidak gitu. Dan ini justru. Prophetic office. Ini. Kalau Luther kan bilang. Common priesthood of all believers. Saya boleh tambahin. Common prophethood of all believers. Common prophethood of all believers. Saudara semua adalah. Nabi. Tanda kutip. Bukan secara jabatan. Kalau dalam reform teologi kan kita. Percaya nabi gak ada lagi. Tapi salah fungsi. Salah fungsi. Common prophethood of all believers. Kita semua ini nabi. Tapi apa pengertiannya? Ya ini loh. Jangan keluar kalimat yang gak dari Tuhan. Jangan keluarkan kalimat yang gak berasal daripada Tuhan. That is common prophethood of all believers. Yesus tidak. Menghakimi dari dirinya sendiri. Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ini sudah diantisipasi. Kalau sudah lihat. Itu orang-orang seperti Elisa yang tadi cerita. Dia pun Elisa. Ini betul-betul true prophet. Dia tahu. Dia orang berdosa. Sama seperti saudara dan saya. Ngomongnya juga bisa ngakur. Ngomongnya juga bisa ada bias. Hatred. Kebencian. Enak. Muak. Dan sebagainya. Sama. Sama seperti saudara dan saya. Dia gak lebih suci dalam hal ini. Tapi dia tahu. Dia tahu. Yang membedakan. Perhaps Elisa dengan kita. Kita gak tahu. Dia tahu. Nah itu yang bedanya. Dia sadar kalau ada persoalan. Kita seringkali gak sadar kalau ada persoalan. Dia sadar. Dia peka. Maka dia panggil pemain kecapi. Setelah selesai pemain kecapi. Eh betul. Elisa ngomong apa? Elisa ngomong. Ya intinya. Tuhan akan menyelamatkan kau. Kamu gak akan mati kelaparan. Itu gak mungkin. Kalau dari Elisa ngomong kayak gini. Lihat mukanya yoram. Kalau saya joking sedikit ya. Ini kalau dari Elisa saya. Mungkin dia akan bilang kayak gini. Sesungguhnya. Tuhan akan memberkati engkau. Hai. Yehushabat. Tetapi engkau yoram. Gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau dari dirinya Elisa sendiri. Kan rasanya sebel. Lihat ini apa. Yoram. Ini musuh bebuyutan. Tapi Tuhan gak mau bilang itu saya. Bukan. Gak ada penghakiman itu yoram. Hari itu gak ada. Maka Elisa taat ya. Ini penyangkalan diri saya. Taat. Memberikan kalimat berkat untuk jua-juannya saya. Termasuk untuk yoram yang dia sebel itu saya. Tapi dapat berkat Tuhan. Melalui mulut Elisa. A true prophet saya. Betul-betul true prophet. Lalu waktu kita melihat di dalam kehidupan Yesus. Ini ya. Yesus saya. Elisa gak sempurna. Yesus sempurna saya. Yesus sempurna. Gak ada kalimat yang bukan berasal dari Bapak. Gak ada kalimat bias saya. Gak ada. Kalimat yang betul-betul. A tune ya. Betul-betul segelombang. Dengan yang dia terima dari Bapak. Penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kehendak Bapak. Kehendak anak. Itu satu. Ini kalau boleh saya bicara sedikit. Sistematik teologi. Kita seringkali mendengar gambaran bahwa kehendak itu connected dengan pribadi. Kehendak. Orang punya kehendak itu menyatakan kepribadian. Bahwa dia adalah pribadi yang utuh. Itu salah. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu actually ajaran Yunani. Bukan ajaran Alkitab. Kehendak. Itu bukan belongs to person. Kehendak itu belongs to nature. Atau belongs to substance. Sudah boleh baca di dalam reform confession katekism. Termasuk di dalam hal ini kita agree dengan Roma Katolik. Kita agree juga dengan Eastern Orthodox. Kehendak anak dan kehendak Bapak itu satu. Bukan dua. Tapi satu. Kehendak anak, kehendak Bapak, kehendak roh kudus. Tiga ini. Ini satu kehendak. Bukan tiga kehendak. Kalau tiga kehendak itu tiga ala berarti. Karena kehendak itu belongs to the property of nature. Atau substance. Bukan to person. Bukan. Yesus punya dua kehendak. Sudah jarang ya dengan kalimat ini mungkin. Yesus punya dua kehendak. Ini berarti dua Yesus. Bukan. Yesus punya dua kehendak di dalam kehendak. Dia memiliki dua nature. Karena the will itu belongs to the property of nature. Bukan to person. Yesus itu punya dua kehendak. Kehendak manusia dan kehendak ilahi. Itu dua kehendak. Waktu dia di taman Getsemani bergumul. Itu dia bergumul. Dua kehendak ini. Kehendak manusia dan kehendak ala. Pergumulnya ada di sana. Waktu di sini dikatakan. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Maksudnya kita mesti tasir. According to his human nature. According to his human nature. Yesus punya kehendaknya sendiri. Betul. Yang tidak harus sama dengan kehendak ilahi. Memang lain kok itu. Kalkedon mengajarkan not to be confused. Kehendak manusia dan kehendak ilahi. Itu bukan hal yang sama. Kita tidak bisa taken for granted. Pasti sama. Memang di dalam diri Yesus selalu sinkron. Karena dia tidak pernah berdosa. Yesus ini menjadi model. Di dalam Yesus. Yesus kan kita punya mediator. Di dalamnya kita menemukan semua. Waktu Yesus bergumul di taman Getsemani. Kehendak manusia dan kehendak ilahi. Tapi akhirnya kehendak manusia. Kehendaknya submit kepada kehendak ilahinya. Ini menggambarkan bagaimana kita seharusnya submit kepada kehendak ilahi. Kehendak tritunggal itu. Di dalam kehidupan kita. Reflected di dalam ini ya. Oh perhaps bukan reflected. Kita yang reflection daripada ketahatan Yesus yang di dalam taman Getsemani itu. Yesus punya kehendak sendiri karena dia berinkarnasi. Ada human will di sini. Tapi dia mengatakan. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalimat ini meaningful sih. Kalau di share kepada kita. Manusia yang mau berusaha taat kepada kehendak Tuhan. Kalimat ini jadi tidak meaningful. Kalau misalnya dikatakan di dalam kekekalan. Di dalam inter trinitarian dialog atau apa. Nah kehendaknya satu begitu. Nah kebiasa saya poin ini kan ya. Kalau dikatakan di dalam inter trinitarian dialog. Sebelum Yesus berinkarnasi. Jadi tidak meaningful kalimat ini sih. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia. Pertama istilah mengutus Yesus juga belum diutus. Ini sudah satu hint bahwa tidak bisa dimengerti. Di dalam tafsiran inter trinitarian sih. Karena di dalam inter trinitarian itu kehendaknya cuma satu. Ini meaningless kalau dibilang. Aku tidak menurut kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia. Cuma satu kehendaknya. Tapi kalimat ini jadi meaningful. Waktu dimengerti ini Yesus berinkarnasi. Waktu Yesus berinkarnasi. Dia itu assume human nature di dalam dirinya. Sehingga dia punya human will. Bukan jadi dua personalitas. Bukan. Bukan dua pribadi. Kalau dua pribadi jadi Nestorian. Salah itu. Dua natur. Karena itu juga ada dua kehendak. Yesus punya kehendak manusia. Ini ajaran otodoks. Jangan bingung. Sudah boleh cek. Maximus the Confessor. One of the seven ecumenical councils. Membahas tentang ini. Meskipun orang reform dan luteraan terutama. Fokusnya kan. Kepada ini ya. Dua konsili saja. Tapi sudah bisa belajar di dalam ini ya Pak. Ada historical track di sana. Yesus tidak menuruti kehendaknya sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dengan kalimat ini ya. Dia mengundang saudara dan saya. Juga untuk belajar ya. Seperti dirinya sendiri. Tinggal di dalam dia. Pinjem istilah Yohanes 15. Untuk juga tidak menuruti kehendak kita sendiri. Kita jelas punya human will kan. Tapi kemudian kita belajar taat kepada kehendak ilahi. Seringkali kan memang accusation kayak begini ya. Tuhan itu bagaimana sih. Satu sisi dia mengendaki semua orang diselamatkan. Free offer of grace. Tapi dia memilih. Ada tension kan disini kan ya. Mengendaki semua orang diselamatkan. Dia memilih sebagian orang. Kan tension disini. Terus di dalam sistematik teologi reform kita menjelaskan. Ya ini. Yang pertama adalah God's revealed will. Kehendak Allah yang umum yang dinyatakan. Yang kedua itu adalah kehendak kedaulatan Allah. Kita bikin ini sih ya Pak. Diferenciasi. Karena Alkitab memang mengajarkan seperti itu. Yudha suatu berdosa menjual Yesus. Itu jelas melawan kehendak Allah. Dalam kurung. God's revealed will. Tapi di sisi yang lain juga mengenapkan kehendak Allah. Dalam kurung. God's sovereign will. Jadi bagaimana sih. Pelanggaran Judas. Bisa. Kayak sekaligus gitu ya. Menaati dan melanggar kehendak Tuhan. Berarti Tuhan ini punya dua kehendak yang bertentangan. Ada God's revealed will yang gak selalu cocok dengan God's sovereign will. Auschwitz ya. Come konsentrasi. Itu according to God's sovereign will. Tapi against God's revealed will. Kan tensional kayak begini. Gimana kita menyelesaikannya. Selama kita berarti dalam dunia. Selama kita masih ada di dalam dunia yang berdosa. Akan tensional. Problemnya itu disini saya. Bukan disana. Nanti saya kalau kita di sorga ya. God's revealed will itu gak ada pertentangan sama sekali dengan God's sovereign will. Apa yang terjadi disana itu betul-betul purely God's sovereign will. And purely juga. Semua. Sepenuh ya. Huli. God's revealed will. Gak ada orang berdosa saya di sorga. Berarti. Ini bukan sesuatu yang diselesaikan secara filosofi saya. Bukan gitu. Problemnya itu karena dosa saya sebetulnya. Dosa itulah saya yang bikin kehendak Tuhan ini seperti terlihat dari bawah itu terkoyak akhirnya. Ini Tuhan ini si sovereign atau bagaimana ya. Maaf ya kalimat ini ya. Ini kalimat retorik ya saya. Jangan ditanggepin secara positif gitu. Tuhan kan pasti gak si sovereign. Tapi kenapa tuh kehendaknya kok bisa bertentangan? Persoalannya ada pada kita saya. Persoalannya ada pada kita. Persoalannya ada pada perspektif dunia kita yang berdosa. Kalau gak ada dosa. Gak ada saya. Pertentangan itu gak ada. Jadi ini bukan sesuatu yang harus kita selesaikan dengan filosofis. Filosofis bagaimana rumit caranya sampai sinkron begitu ya. Sampai bisa diintegrasikan. Useless. Useless and meaningless. Tapi diselesaikan dengan ketaatan. Diselesaikan dengan ketaatan. Taat saja. Kalau kita taat gak ada itu benturan God sovereign will dan God civil will itu gak ada. Kenapa ada benturan? Karena kita gak taat kan. Makanya jadi ada benturan. Kalau kita taat seperti Yesus taat. Kehendakku. Aku tidak melakukan kehendakku sendiri. Tapi kita melakukan kehendak apa-apa. Dan kita gak ada problem dengan God civil will. Versus God sovereign will. Gak ada problem. Gak ada. Karena waktu saya taat yang terjadi itu God sovereign will. Waktu saya taat saya juga according to God's revealed will. Gak ada persoalan. Sinkron saya. Sinkron. Yang merusak itu dosa kita. Ya bagaimana ya. Tapi ini juga gambaran yang realistis kan. Karena kita memang ada dalam fallen world dan kehidupan. Kita memang masih berdosa. Sehingga ada perspektif ini saya. Tanda kutip ya. Keterkoyaan kehendak Allah. Selama kita masih berdosa di dalam dunia. Makanya saya. Taatlah. Waktu kita taat saya. Kita lebih mengerti apa itu artinya. God's simplicity itu maksudnya apa sih. Kalau gini kan gambaran. Kayak dua gini kan. Seperti kayak. Aduh kompleks banget deh. Rumit gitu kan. Tapi waktu kita taat ya. Kita masuk di dalam. The idea of. The simplicity of God. Tuhan itu simple. Satu. Waktu kita taat ya. Gak perlu rumit gitu ya. Ada ini yang bukan ini dan ini. Bukan ini in paradoxical tension dan sebagainya. Rumit gitu kan ya. Taat saja. Taat. Waktu taat kita mengerti apa artinya. God being simple. Itu apa maksudnya. Satu Tuhan ya. Yang gak terkoyakkan itu. Demikian. Yesus waktu kita membaca ya. Dia tidak melakukan. Dia tidak menuruti kehendaknya sendiri. Melainkan kehendak Bapak yang mengutusnya. 31 tadi kita sudah bahas. Yesus tidak bersaksi tentang dirinya sendiri. Karena kesaksian tentang diri sendiri. Itu kesaksiannya tidak benar. Ini against narcissistic personality disorder. Yang sangat apa. Marah sekarang. Orang terus bicara tentang dirinya sendiri. Narcissistic personality disorder. Yesus itu waras. Betul-betul waras. Dia gak ada disorder. Narcissistic gak ada. Karena dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Ada yang lain yang bersaksi tentang dia. Yang lain. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Bapak. Kesaksian banyak sudah ya. Mungkin kita lanjutkan di dalam pembahasan minggu yang akan datang ya. Kita akan melihat bahwa ada banyak saksi. Ini seperti kayak mengulang cerita yang kita sudah mulai dari pasal 1 ya. Pasal 2 ya. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Murid-murid yang pertama. Bahkan disini yang pertama dikatakan kesaksian Bapak. Bapak adalah yang pertama ya. Yang menyaksikan. Sudahnya jangan lupa ya kalimat. Yang terutama ditekankan di dalam Injil Sinoptik. Inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Affirmation dari Bapak ya. Kesaksian Bapak tentang sang anak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyempurnakan kehidupan kita untuk lebih menyerupai Tuhan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Yang kami bisa belajar. Kami bisa mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam firmanmu. Kami rindu Tuhan supaya kami bisa menghidupi juga kehidupan yang ada pada Tuhan. Karena memang kami diselamatkan untuk ini. Supaya kami bisa tinggal di dalam kau. Supaya kami juga boleh berbahagiaan. Partisipasi di dalam kodrat ilahi. Seperti yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kau share. Engkau membagi ini kepada kami semua orang-orang yang sangat berdosa. Yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi yang engkau undang untuk duduk semeja. Masuk di dalam persekutuan. Dengan engkau sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami juga ingin merayakannya. Bukan merayakan kesalahan kami. Bukan merayakan kelayakan kami. Tapi kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Pengampunan Tuhan. Compassion. Belas kasihan yang ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira engkau mempersiapkan hati kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.